Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mendemonstrasikan cara penginputan form atau menu assessment preanestesi sedasi pada SIMRS ICAIMR yang pertama kita buka menunya terlebih dahulu yaitu ada di menu pembedahan dokter kemudian disini ada menu assessment preanestesi sedasi kita klik disini untuk tampilan menunya seperti ini disini ada ID akan terisi otomatis ketika data assessment ini berhasil tersimpan kemudian disini ada tanggal operasinya kita bisa ubah seperti ini untuk jamnya kita bisa klik select time yang ada disini kita tinggal pilih kemudian kita masukkan dokter anestesinya siapa disini saya contohkan dokter ini ya kemudian kita isi jenis operasinya apa di kolom sini lanjut di bagian bawah disini ada penginputan untuk riwayat kesehatan untuk riwayat penyakit dahulu riwayat penyakit keluarga riwayat pengobatan atau operasi dan riwayat alergi ini untuk penginputannya itu sama saja penginputannya sama seperti ini kita klik tombol tambahkan kemudian kita pilih jenisnya apa contoh riwayat penyakit dahulu asma ya kemudian kita simpan seperti ini lanjut lagi ke bawah disini ada riwayat komplikasi sebelumnya disini defaultnya tidak ya kalau memang ada riwayat operasi kita tinggal checklist tombol ya kemudian kita isi jenis operasi atau waktunya kemudian komplikasi operasinya apa kita isi di kolom sini kemudian kalau untuk yang sebelah kanan ini kita tinggal checklist checklist aja sesuai dengan pilihannya kemudian disini ada pemeriksaan fisik tanda vital nah ini sudah terisi ya ini ngelink dari assessment medis si pasien tersebut nah karena pasien ini sudah dibuatkan assessment ri medisnya jadi sudah otomatis ngelink datanya disini tapi kalau memang ada perubahan ketika mau di operasi kita tinggal perubah disini untuk gcs juga sama ini dari assessment ri medis dan untuk status kardio pulau monal ini kita tinggal pilih-pilih saja checklist ya kemudian kita disini juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti contohnya permintaan laboratorium dan permintaan radiologi kita bisa tambahkan disini dengan cara mengklik tombol tambah permintaan lab contohnya disini kemudian kita tinggal pilih saja apa yang mau di permintaan untuk laboratorium ini kemudian disini kita bisa juga melihat hasil history labnya dengan cara mengklik ini seperti ini ya kemudian kalau memang ada EKG bisa dituliskan disini untuk lain-lain juga bisa disini kemudian disini ada kolom untuk kesimpulannya ini untuk kolom diagnosis klinisnya kita bisa isikan di kolom sini ini untuk catatannya bisa diisikan di kolom sini kemudian untuk asa rencana tindakan edukasi pasien ini kita tinggal checklist-checklist seperti biasa jika sudah terisi semua pasien atau keluarga tinggal tanda tangan di kolom sini kemudian kalau sudah kita tinggal klik simpan dan jangan lupa untuk memasukkan pin yang sudah kita setting sebelumnya oke seperti itu untuk penginputan di menu assessment pre anestesi sedasi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh